Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang Honda Stylo 160 Motor retro keren banget ya Yang baru saja hadir dan menjadi salah satu motor retro Yang secara fitur itu modern yang bisa kalian beli Salah satu pilihan lah ya Mas Bejo akan coba menjabarkan tentang fakta-fakta Fakta unik dari Honda Stylo ini Yang pasti ya seperti yang ada di judul Ini adalah video santui tentang fakta Honda Stylo 160 Jadi ini bukan review ya Bukan review, bukan apa ya Membahas tentang detail spesifikasi kayak biasanya Tapi ini membahas tentang fakta-fakta unik Dan Mas Bejo telah merangkum ya tentang Honda Stylo ini Ada tiga fakta unik ya Yang mungkin dari kalian itu ada yang belum tahu mungkin Atau ada yang sudah tahu ya nggak apa-apa Mas Bejo akan berikan sebisa Mas Bejo menjabarkan tentang Honda Stylo ini Dari sudut pandang Mas Bejo Ada tiga fakta unik tentang Honda Stylo Yang pertama adalah Honda Stylo ini adalah motor yang CC-nya itu agak besar ya Dalam tangga kutip yang pertama yang bertema klasik Jadi kalau untuk motor-motor klasik sebelumnya Atau di tahun-tahun terakhir itu kan CC-nya itu rata-rata kan 125 CC gitu ya Jadi bahkan kalau Scoopy itu 110 CC Jadi kalau di Honda peningkatannya dari 110 ke 160 kan banyak ya Sedangkan kalau di Apa namanya di Yamaha kan ada Yamaha Vino Terus yang terbaru itu ada Fazio maupun ada Honda Villano yang CC-nya 125 Meskipun ada beberapa motor yang konsepnya itu retro Konsepnya itu klasik Teknologinya modern dan kekinian Yang CC-nya itu 150 Seperti contohnya adalah Benelli Panarea Yang CC-nya 125 ya Dan temannya yaitu Kiwi Shiny 150 Cuman itu kan CC-nya 150 ya Tapi kalau untuk Honda Stylo ini CC-nya 160 teman-teman Jadi ini menjadi salah satu opsi Yang bisa kalian pilih ya Atau salah satu pilihan yang bisa kalian pilih Untuk motor-motor yang pengen CC-nya besar Tapi modelnya itu klasik Jadi itu motor pertama teman-teman Cobalah kalian cari Ada apa enggak kan Kalau untuk yang CC-nya 160 Meskipun CC-nya 160 Untuk mendukung keklasikan itu sendiri ya Kayaknya sih Honda Mendapatkan pembelajaran saat dulu Awal kemunculannya Genio Jadi dulu Genio kan cuma bodinya saja Jadi bannya itu persis seperti Bannya Beat ya Yaitu ringnya ring 14 Jadi kalau untuk Stylo ini Agak sedikit pol-polan lah Jadi CC-nya 160 Dan secara bannya itu mirip Scoopy Yaitu ringnya ring 12 Tapi agak gambot ya Karena secara ukuran itu berbeda Itu yang pertama Atau fakta unik pertama tentang Honda Stylo Yang kedua Honda Stylo ini Mempunyai banyak kemiripan dengan Vario 160 Seperti ibaratnya ya Kalau di adiknya itu Honda Beat sama Scoopy itu kan banyak kemiripan Jadi versi Honda Beat dan Scoopy yang agak besar adalah Honda Vario 160 dan Honda Stylo ini Dari segi apa Mas Benjo Yang pertama dari segi tipe Dari segi tipe ada dua Yaitu yang CBS dan ABS Honda Stylo ini juga ada dua Vario nya itu CBS dan ABS Honda Stylo nya itu CBS dan ABS juga ada Terus habis itu dari selisih harga juga mirip-mirip Itu Honda Stylo itu yang tipe CBS itu harganya 200 ribu Lebih mahal dari Vario 160 yang tipe CBS Apa yang tipe ABS nya Stylo itu juga selisihnya 200 ribu Dari versi ABS nya si Vario 160 yang tipe ABS Jadi untuk dua motor ini mempunyai banyak sekali kemiripan Nah ibaratnya bahkan untuk kaki-kaki dan fitur-fiturnya ya Untuk Honda Stylo contoh ya Yang tipe ABS itu cakram depan belakang Itu kan juga diadopsi atau hampir mirip Atau sama dengan Vario 160 yang ABS yang cakramnya depan belakang Lalu yang tipe CBS cakramnya itu depan saja Kayak gitu-gitu itu banyak sekali kemiripan Terus yang kedua secara rangka dan fitur Itu juga hampir sama semua lah Ibaratnya sama-sama menggunakan Smart Key ya Di semua tipenya Lalu sama-sama LED Lalu sama-sama rangkanya itu juga menggunakan rangka S-Shaft Jadi motornya itu mempunyai banyak kesamaan Cuman kayak beda bodi aja gitu ya Beda penampilan saja Dan yang ketiga dari persamaan-persamaan ini Yaitu secara mesin itu juga identik Mesinnya itu juga mirip-mirip lah Ibaratnya yaitu 164 katup dari Vario 160 dan Stylo Jadi motor yang banyak kemiripan Jadi Honda kayaknya memainkan itu Jadi mungkin merasa berhasil ya Di Honda Beat Honda Beatnya itu kembarannya Atau secara ganti bodinya itu Scoopy Mereka berhasil Terus dicoba lagi Diuji-coba mungkin Bukan di uji-coba Ini sudah diluncurkan lah Ibaratnya Yaitu di sesi yang lebih besar Yaitu Honda Vario 160 dan Honda Stylo 160 Itu fakta yang kedua Yaitu banyak kemiripan Antara Stylo dan Vario 160 Yang ketiga Motor ini penuh kontroversi teman-teman Kontroversi yang pertama Kontroversinya itu ada dua ya Yang benar-benar jelas terlihat Dari minimal Dari komenan-komenan di video Mas Bejo saja Mas Bejo tidak membahas secara general Atau secara umum Cuman secara yang Mas Bejo tangkap Dari komenan-komenan kalian di Youtube Ibejo Channel Yaitu yang pertama adalah Masalah rangka ya Jadi banyak sekali yang komen Honda Stylo ini mirip Sekutur Eropa Tapi rangkanya kok S-Saf dan segala macem Nah itu tentang kontroversi itu Kita belum bisa lah ya Atau tidak bisa Men-declare Atau memutuskan Bahwa S-Saf itu Kerupuk Atau lemah Atau ringkih Dan segala macemnya Karena memang Secara fakta Memang dibuat Atau sengaja dibuat seperti itu Kalau untuk rangka dari S-Saf itu sendiri Mas Bejo gak membela Honda Atau Mas Bejo mencoba sinetra Mungkin ya Untuk membahas rangka dari Video-video yang sudah Mas Bejo Buatkan kemarin-kemarin Jadi kontroversinya itu Jadi motornya retro Terus habis itu Kok Masih saja bikin rangka S-Saf Ya kalau masih diproduksi Berarti kan Honda mempunyai keyakinan Bahwa rangka S-Saf itu Gak ada masalah Gitu loh ya Dan secara Garansi Sekarang kan garansi Rangka Honda Itu ada tulisannya Bahkan ada stikernya Yaitu garansinya 5 tahun Dan masih Banyak juga Peminatnya gitu loh ya Meskipun itu rangkanya S-Saf itu Kontroversi yang pertama Kontroversi yang Heboh yang kedua Di komenan-komenan Dan mungkin menjadi Rahasia umum lah ya Yaitu pada bentuk belakang Bentuk belakang dari Stylo ini Gak klasik-klasik banget Katanya gitu Jadi Mas Bejo itu Yang klasik itu Depannya saja Yang belakang itu Enggak lah ya Itu gak klasik Kalau Scoopy itu kan klasik ya Karena lampunya bunter Dan segala macam Kalau Honda Stylo ini Gak klasik Kata siapa gitu loh ya Mas Bejo Gak membela Stylo ya Kalau kita lihat secara detail Bodi belakang dari Honda Stylo Itu secara garis ya Garis bodinya itu Sebenarnya itu mirip Dengan Scoopy teman-teman Wistalah Lihat baik-baik Secara detail itu mirip Mirip banget Mirip banget Cuman beda lampunya saja Yang belakang Jadi kalau Garis bodinya itu mirip Cuman Lampunya Kebetulan Kalau untuk Scoopy Konsepnya memang Blundak-blundak Bunter-bunder Jadi bunter Kalau untuk yang Stylo ini kan Konsepnya Lebih ke retro Tapi yang Tahun 80-an Tahun varis RM gitu ya Jamannya The Smith Jamannya awal-awal Casio PA Dan segala macam Jadi Modelnya Retro Tapi agak futuristik Makanya lampunya itu Agak seperti Lampu belakangnya Mobil Jadi Enggak-enggak juga Tapi tergantung kalian Itu sudut pandang kalian Yang menilai tentang Suatu produk itu sendiri Nah itu adalah Tiga fakta Unik tentang Honda Stylo ini Yang keempat adalah Plusnya ya Seperti yang Mas Bijo janjikan Plusnya yaitu Update harga Di bulan April Honda Stylo itu ada dua Ada dua tipe Yaitu ada yang tipe CBS Dan ada yang tipe ABS Untuk OTR Jember Di bulan April ini Yang tipe CBS ya Atau yang cakramnya Itu depan saja Itu harganya adalah Rp28.625.000 Yang tipe CBS ya Teman-teman Sedangkan kalau Untuk Honda Stylo Yang tipe ABS Atau yang cakramnya Depan belakang Dan sudah ABS Itu harganya adalah Rp31.632.000 Mungkin cukup ya Untuk video Mas Bijo Tentang Tiga fakta Unik Honda Stylo Mas Bijo berbagi lah Pada kalian Cuman mungkin Dari kalian Udah tau Mas Bijo Ya gak apa-apa Mas Bijo Hanya menyampaikan Dari sudut pandang Mas Bijo Mungkin cukup videonya Untuk kali ini Sampai ketemu di video-video Mas Bijo selanjutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Banyak pastinya Karena Mas Bijo Hanya lah manusia Biasa Tempat gak salah Gilap dan lupa Dan kesempurnaan Hanya mili Allah SWT Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di IPJ channel Lama Turnuun 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 Mas Bijo selanjutnya Turnuun 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 Turnumu Terima kasih.